10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional, mengulik kembali kisah perjuangan di masa lalu, terdapat beberapa saksi bisu yang menjadi bukti beratnya perjuangan masyarakat Indonesia di zaman penjajahan dahulu. Salah satunya adalah penjara bawah tanah yang pernah dirasakan oleh beberapa pahlawan nasional Indonesia, seperti Untung Suropati, juga Judnya Adena. Penjara bawah tanah ini berlokasi di gedung yang kini dikenal dengan nama Museum Sejarah Jakarta. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Peby Adeliana yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo, Peby. Halo, Firda. Peby, bisa Anda jelaskan, penjara bawah tanah ini adalah ada di Museum Sejarah Jakarta yang dulu dikenal masyarakat sebagai Museum Fatahila. Dulunya di masa kolina Belanda, bangunan ini berfungsi sebagai tempat apa, Peby? Ya, baik Firda. Memang Museum Sejarah Jakarta ini dikenal oleh masyarakat kebanyakan dengan nama Museum Fatahila, karena lokasinya yang berada di Jalan Taman Fatahila No. 1, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Begitu, Firda. Nah, jika kita mengulik tentang sejarahnya, Museum ini memang dahulu diresmikan pada tanggal 30 Maret tahun 1974 oleh Gubernur Ali Sadikin. Namun sebelum itu, gedung ini merupakan salah satu bangunan yang sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda, dimana gedung ini dulunya merupakan pusat pemerintahan Kota Batavia yang menjadi balai Kota Batavia. Nah, bangunan ini dibangun pada tahun 1707 di masa Gubernur Jenderal Johan Van Horn, begitu, Firda. Nah, bangunan ini berasitektur neoklasik, dimana selain menjadi bangunan balai Kota Batavia, dahulu bangunan ini juga difungsikan sebagai Dewan Pengadilan dan juga Dewan Kota Praja. Oleh sebab itu, di bangunan ini pula juga terdapat ruang tahanan bawah tanah, yang pada masa VOC dulu dijadikan sebagai penjara utama di Kota Batavia. Nah, tercatat ada beberapa tokoh nasional yang pernah dipenjara di sana, diantaranya adalah Untung Surapati dan juga Cudnyadin begitu. Pembilantas melihat secara langsung berdasarkan pantauan ada di lapangan begitu, bisa Anda gambarkan, deskripsikan begitu, seperti apa bentuk dari penjara bawah tanah ini? Ya, Firda. Memang di Museum Sejarah Jakarta ini ada lima ruangan penjara bawah tanah yang ada di bangunan bekas kantor Balai Kota-Kota Batavia ini. Nah, terletak tepat di bawah bangunan utama, memang penjara bawah tanah ini tidak memiliki atap yang terlalu tinggi begitu. Sehingga kalau kita lihat, hanya terdapat atap atau ruangan berbentuk setengah lingkaran, di mana hanya pada pusat tengah-tengah ruangan yang memiliki tinggi, paling tinggi begitu. Itu pun hanya sekitar 160 cm. Sementara untuk sisi kanan-kirinya jauh lebih rendah, karena memang bentuk ruangannya tersebut menyerupai bentuk setengah lingkaran. Nah, sehingga para tahanan dahulu yang mungkin berada di sini, dengan tinggi badan melebihi 160 cm, tidak bisa berdiri secara tegak, bahkan hanya bisa membungkuk pada ruangan penjara ini. Nah, ada pun ruangan ini hanya memiliki luas sekitar 3 x 6 meter persegi, di mana dahulu menurut dari para pemandu wisata di sana, dulunya, konon ada sekitar 30 tahanan yang ditempatkan dalam ruangan seluas 3 x 6 meter persegi ini. Nah, tak hanya memiliki ruangan yang sempit saja, namun juga bisa kita lihat di sini bahwa penjara tersebut minim cahaya, karena berada tepat di bawah bangunan begitu, hanya terdapat sebuah jendela dengan besi begitu, dengan pagar besi di depannya, kemudian juga dengan tembok yang ukurannya melebihi dari tembok pada umumnya. Nah, mengutip pernyataan dari koordinator Pemandu Wisata Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, Ahmad Kusaini Al-Alex, memang dulu pahlawan nasional yakni Untung Suropati pernah dipenjara di sini. Nah, sementara Cudnyadin sendiri itu ditempatkan di penjara bawah tanah, khusus wanita yang letaknya berada di dalam bangunan tersebut. Begitu, Firdana. Tadi saya juga sudah sempat berkunjung ke sana. Nah, ini merupakan potret penjara bawah tanah yang dulu sempat ditempati oleh Cudnyadin. Nah, ini terletak di dalam bangunan begitu, di mana hanya memiliki tinggi setinggi 110 cm, sehingga untuk orang dewasa ketika berada di dalam hanya bisa menunduk dan tidak bisa berdiri karena tingginya hanya mencapai 110 cm dengan luas 6 x 9 meter. Nah, selain itu juga bangunan ini karena letaknya ada di bawah bangunan utama, begitu maka saat musim hujan, penjara bawah tanah tersebut sering digenangi air. Nah, sehingga dulu tahanan yang ditahan di sana memang sering basah, sering tergenang air begitu ketika musim hujan tiba. Nah, memang menurut Alek sendiri, dulu Cudnyadin di sini tidak begitu lama ditahan di penjara tersebut, yakni di sekitar abad ke-19 sebelum beliau diasingkan ke daerah Sumedang, begitu, Firda. Bebi, lantas di visual yang ditampilkan di layar, begitu ada tampak bola-bola besi yang digunakan sebagai pemberat tangan dan juga kaki para tahanan. Untuk beratnya sendiri, berapa kilo, Bebi? Ya, Firda. Jadi, para tahanan zaman itu, kala itu tidak hanya dikurung di sebuah ruangan yang sempit dan minim cahaya saja. Namun, mereka juga harus menggunakan bola-bola pemberat tersebut di mana bola-bola itu terbuat dari besi yang memiliki berat mulai dari 20 kg hingga 50 kg, begitu, Firda. Jadi, di zaman Belanda dulu, para tahanan Belanda, mereka harus diikat tangan dan kakinya menggunakan rantai ke bola-bola yang memiliki berat tersebut ketika berada di dalam penjara bawah tanah itu, begitu, Firda. Bebi, nanti untuk jam operasional operasional Museum Sejarah Jakarta sendiri, seperti apa informasinya? Ya, untuk saat ini, Museum Sejarah Jakarta sudah bisa dikunjungi oleh para pengunjung, di mana kalau tribun harus ingin datang, bisa datang pada waktu operasional di antaranya hari Selasa hingga Minggu, pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore, begitu, Firda. Baik, terima kasih, rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Bebi Adelianata. Selamatkan Anda, sehat selalu, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!